jumpa lagi kawan-kawanku semuanya sahabat juragan tani tv di video kali ini kita melakukan penyiraman satu hari sebelum melakukan polinasi atau penyerbukan jadi hari ini dilakukan penyiraman yang cukup banyak karena besok akan dilakukan penyerbukan atau polinasi seperti ini kondisinya lumayan sehat dan subur ini adalah umur 31 hst jadi besok di umur 32 hst kita akan melakukan polinasi atau penyerbukan seperti ini kondisinya harus selalu menjaga kesehatan tanaman semangka ini biar bisa finish sampai akhir dengan hasil yang maksimal seperti ini bakal buahnya yang akan di polinasi besok alhamdulillah terbaik di iemand yang menjaga tanpa ada kendala untuk sampai saat ini walaupun beberapa minggu yang lalu terkena banjir namun sekarang cuaca sudah kondusif sudah tidak hujan lagi dan sepertinya mendukung untuk melakukan penyerbukan karena di cuaca yang panas itu sangat ideal sekali pada saat melakukan penyerbukan disini ada satu trik yang mungkin jarang petani semangka tahu biasanya kalau di pagi hari hujan itu kita tidak bisa melakukan penyerbukan atau polinasi karena serbuk-serbuk bunga dari buah berbiji sudah terkena air hujan hingga serbuknya sudah hilang atau berkurang maka dari itu biasanya jika lau sering hujan di pagi hari kita memetik bunga untuk penyerbukan di sore hari disimpan di tempat yang teduh dan besok paginya jika hujan ditunggu hujan reda misalkan jam 8 sudah reda kita bisa melakukan penyerbukan pada jam 9 pagi seperti ini kondisinya kawan-kawan semoga nanti tidak ada kendala cuaca bersahabat dan ini sudah dilakukan penyemprotan kemarin sekarang dilakukan penyiraman untuk persiapan penyerbukan besok pagi buat yang bertanya kawan-kawan ku semuanya sahabat juragan tani tv benih apa yang kita tanam ini benih juve atau jupe ya kawan-kawan ada dua jenis yang kita tanam jupe dan dian terus untuk semangka non bijinya semangka inul kita menggunakan gadis manis ini di pinggir masih hutan belantara kawan-kawan dan disini masih banyak monyet-monyet biasanya makanya kalau buah sudah mulai besar sekitar 1 kilo 2 kilo itu kita sudah harus kontrol tiap hari kawan-kawan makanya kadang biasanya diambil monyet-monyet itu dimakan seperti ini kondisinya pucuknya masih aman tanpa ada kendala buat kawan-kawan ku yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar nanti akan saya jawab jika mungkin ada pertanyaan seputar pertanaman semangka jadi untuk ini ada yang sedikit kerdil entah mau jadi apa enggak karena waktu itu terjadi banjir dan seperti inilah yang terselamatkan cukup bersyukur perkembangannya masih aman bagus dan terkendali baik kawan-kawan ku semuanya sahabat juragan tani tv mungkin sampai disini video kali ini semoga bermanfaat menjadi semangat bagi para petani buat yang pemula maupun yang sudah masternya tetap semangat tetap semangat untuk merawat tanaman semangka semoga nanti bisa sampai finish dan mendapatkan hasil tonase yang maksimal dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.